Komisi Pemilihan Umum Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bandung Pada tanggal 9 Desember mendatang Salah satunya dengan melakukan sosialisasi bagi para pemilih pemula Yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU Soreang Kabupaten Bandung Sosialisasi bagi pemilih pemula tersebut Tidak hanya bagi para pemilih di usia remaja Atau mereka yang telah berusia 17 tahun dan baru pertama kali memiliki hak suara Namun sosialisasi juga dilakukan bagi para purna bakti TNI Polri, Purna Wirawan Selain itu KPU pun menghimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan Dikarenakan pilkada tahun ini berlangsung di tengah pandemi Dan mungkin yang sedikit menarik kebanyakan orang bahwa pemilih pemula itu Biasanya para pelajar atau yang baru berusia 17 tahun Dan sebetulnya pemilih pemula itu ada dua bagian Satu yang baru berusia 17 tahun atau pernah atau baru memikah Dan yang satu lagi para purna bakti TNI Polri, Purna Wirawan Mereka itu kategorinya yang baru pensi itu pemilih pemula juga Nah di kegiatan sekarang ini kami mengundang itu para purna bakti Sekaligus juga informasi bagi masyarakat buas bahwa pemilih pemula itu bukan hanya 17 tahun Kedua juga kami mengharapkan sosialisasi lanjutan dari hasil ini ke para purna bakti lainnya Seperti diketahui ada tiga pasangan calon yang akan mengikuti pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung Pada tanggal 9 Desember mendatang Yakni paslon nomor urut 1 Hajah Kurnia Agustina Usman Sayogi Paslon nomor urut 2 Yena Iskandar Maksum Ateb Dan paslon dengan nomor urut 3 Dadang Supriyatna Sahrul Gunawan Yuwana Kurniawan, Bandung TV